Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Lautapi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara export file dari KML ke AutoCAD oke langsung aja disini saya ada contoh layout yaitu bekas batimetri ya nah dimana disini seperti layout buta gitu yang ada keterangan apa-apa jadi saya berencana mau menambahkan garis pantai aja supaya nggak terlalu polos gini kan nah si layout ini setelah saya masukkan ke Google Earth yaitu seperti ini nah ini dia nah sekarang kita ambil atau bikin garis pantainya untuk diplotkan ke AutoCAD pertama kita langsung aja ke saya hide dulu ya supaya nggak terlalu berat kita kesini edit path nah klik aja ininya biarkan aja kita digit area yang akan kita yang kita perlukan karena ini contoh saya nggak terlalu detail ya nggak terlalu rapi untuk contoh aja supaya cepat nah misalnya sudah seperti ini langsung aja kita oke antai blue pad masuk kesini saya cut dulu saya pindahkan ke temporary nah ini dia namanya untitle ya nah ini saya hide dulu kemudian di untitle path ini klik kanan kemudian save place as nah saya disini pilih KML aja namanya tetap untitle path ya kemudian saya simpan di desktop kemudian save kita minimize dulu si Google Earth nya sama CAD nya kemudian langsung kita buka global mappernya nah jika sudah terbuka langsung aja open data files kemudian kita upload yang tadi ya yang ini untitle path kita open nah ini dia untuk garis pantai yang untuk garis pantainya ya ini dia jadi si global mapper ini hanya untuk meng-convert dari file KML ke file DWG setelah ini kita pastikan dulu si koordinatnya kita ke tools kemudian ke configure nah disini ke projection ya nah untuk geografik ininya projection nya kita kita ubah ke UTM kemudian kita cek zona yang kita gunakan kita bisa mengetahuinya disini disini zona nya adalah 52M nah biasanya si ininya udah otomatis cuman kita pastikan ini udah ya zona nya 52M karena disini M jadi minus kemudian apply aja langsung dan oke nah kemudian sekarang kita convert atau save us ke DWG kita ke file tadi ya kemudian ke export kemudian pilih yang export vector lidar format nah disini ada beberapa jenis file biasanya saya save nya di DXF karena di DWG ini biasanya kosong atau kita coba dua-duanya ya pertama kita di DWG dulu kemudian langsung aja oke nah untuk export option nya langsung aja oke karena udah default ya saya simpan di desktop saya kasih nama DWG langsung save nah untuk udah satu lagi saya akan simpan sebagai DXF karena tadi DWG ya lupa saya oh iya ke file lagi ke export kemudian ke export vector lidar format pilih yang DXF kemudian oke langsung aja oke ya saya kasih nama DXF kemudian save nah jika sudah kita minimize kita buka lagi cat nya saya buka yang tadi ya file open di desktop saya buka dulu yang DWG nah ini dia zoom extend nah disini gak ada oh bukan gak ada ternyata ada tapi warnanya hitam nah ini dia jadi baik DWG atau DXF kita buka yang DXF nya zoom extend nah ini dia saya ambil salah satu ya misalnya saya ambil yang DXF ini saya bikin layar dulu misalnya nama layarnya garis pantai nah ini dia garis pantai nya kita copy ya block semua kemudian ctrl c kita pindah ke layout yang tadi nah ke layout sini kita klik kanan kemudian pilih yang paste to original coordinate maka untuk garis pantai nya udah sesuai coordinate oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.